Hai Oke jadi video kali ini kita mau terbang dari Padang ke Palembang kita pilih dulu di menunya bandara itu Gunungkabau getnya get-get satu aja kita ya terus untuk ini Palembang terus ini ikan awalnya VFR ya itu untuk visual flight rules kita ganti ke IFR dengan High Altitude Airways nah ini kita bisa atur untuk waypointnya ya jadi kalau direct ini dia langsung ngarahin ke bandaranya ke bandara tujuannya nah ini kita langsung pakai direct aja ini namanya SID ya SID itu kepanjangan dari standard instrument departure routes terus untuk ininya ini namanya stars stars itu standard arrival routes kita pakai Aso One Delta runway 29 landing-nya terus kita gunakan ILS 29 jadi nanti landing-nya itu bisa otomatis terus flight condition-nya kita live terus untuk ini kita group traffic off untuk cruise altitude-nya kita gunakan 29.000 feet oke langsung aja kita fly gua udah loading oke gua juga ini loadingnya nanti kita skip aja oke jadi ini kita udah ada di Bandar udara udara Minangkabau Internasional ini WIEE ini ikaukot dari bandaranya ya kita pakai Batik Air A320 dengan registrasi papa kilo 5 uniform 5 kita langsung aja ready to fly ini kita terbang bareng ya sama Nandika Wahab nah itu Nandika Wahab halo halo Regensis sama-sama batik ya kita sama-sama pakai Batik Air A320 di tempat lu gua livery apa batik mantap oke nah ini ini untuk state pesawatnya sendiri mati semua ya atau bisa dinamain cold and dark cold and dark state semuanya mati nah ini kita buat nyalainnya kita pakai fitur checklist ini aja ya nah ini di before starting engine ini biasanya dia ada ngebug di bagian ini loh apu start ini loh jadi dia ini nggak bakal selesai mau ditunggu sampai berapa lama pun dia nggak bakal selesai pada bagian ini nge-stuck gitu jadi buat 100% forever Iya 100% terus gitu aja jadi kita ini kita auto-compete aja ya biar nggak ngebug di bagian situ kalau lu perhatiin kacanya ini gremis tuh Iya gremis tuh nah ini etic kita eh etic kita apa co-pilot kita co-pilot bot ya minta clearance ke air traffic control nah itu dia tadi kata eticnya dia bilang kataают kata planet semuanya adalah ada 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 tboyska oke tb9 ke btk6 south m8 Ya, ini gue udah pushback Tapi gue nyalain engine dulu Gue ke runway 15 Nah, terus ini Kita mau pushback, parking brake nya kita rilis Terus ini untuk starting engine, kita evaluation IGN slash start Engine master 2 On Engine master 1 On Engines Tapi gue suka engine Gue juga ya Nah, ini buat yang di engine ini kita tunggu Sampai indikator ini selesai ya Ya, ini pushback nya udah selesai Harusnya pushback nya itu sampai sini ya Jadi nose nya itu ngarep ke kanan atau kiri gitu Cuman ini di flash simulator dia Request and pushback selalu di sini Kita tunggu add-on dari GSX Biar bagus Oke, ini kita disuruh taxi katanya ke hold short runway Jadi hold short itu di sini dia Lu duluan apa, eh lu duluan lah Lu duluan, kan gue ngeblok jalan nih Iya Ini kita tunggu Mesin kita sampai nyala dulu Oke, udah stabilis Oke, udah stabilis Stabilis Terus lagi engine Apu bleed Off Apu master switch Off Engine mode selector Normal Oke, complete Udah, ini kita Flaps Flaps Di Satu aja ya Kemudian Kita lihat Ini waypoint nya Udah bener lah belum Udah ya Sesuai yang kita set di awal tadi Terus Ntar kita konekin Joystick dulu Biar enak mainnya Joystick PS? Yup Ntar gue ada itu loh 3D Pro Logitech 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 Oke, ini kita Lanjut taxi ya Ke runway 15 Q Mongo Natal Sampai T бо Citizens hai 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 kok yang saya belas oke hai 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 saya sudah siap peksi ini George nya yang pencet ya, hold shot tunggu di hold shot hmm keren sih kalo mendung begini mendung atau grimace jadi berasa gitu ini kita lanjut taxi sampe ke ujung runway 15 terus muter atau itu disebutnya biasanya backtrack namanya muter di ujung runway 15 dia banten dan aminangkabau di flight simulator 2020 kita nyalain flight director ini di FD artimeter 29.7 info oke bah kedua oke ini kita udah muter ya di ujung runway 15 ini 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 di Ya, gue duluan ya, Dika Di sebelah kiri kita bisa lihat ada Dika Ponte juga ujar nih Kita pake live weather Kita take off Ya, itu Adi Dia take off Oke, gear up Kita pake live Kita pake live Autopilot ya Ini Autopilot Oke Dua 5000ft Rambil Altimeter 2974 Ini GnH nya kita atur 29.74 And that's it Kita ter-take off Ok Terlalu duluan tuh yang lain di Kita set ini ke CL nih Oke biar Autothrottle nya ya lah Nah jadi ini kita tinggal ikutin nanti autopilotnya bakal narahin otomatis ke waypoint yang ada di sini di waypoint berikutnya itu pasok, terus tegung sobat, lemak, lakan, dan seterusnya ini mendung banget ya, ga keliatan sama sekali kontanya oke, gua backtrack ya, ini dia guys, awan di microsoft lexmator 2002 keren banget, parah kita masuk ke awan ya, jadi awannya merah-merah semua, coba lu nyalain merah? ke ekstradar nah, jadi kalo kalian mau ngeliat weather di ini, di haude ini kalian itu bisa ke sini, di daerah sini, terus ini nih setradar mode nah, itu dia bisa keliatan ya, weathernya cuaca di depan itu, merawan, merah-merah cuaca di depan itu, merawan, merah-merah mantap terima kasih atas terima kasih atas terima kasih atas nah, ini kapilot buat kita, udah disuruh kontak tch kita atur lu, arti tutnya kita set frame nya dulu ya untuk speed break nya kita naikin ya maksudnya udah on final kita nyalain landing likes turn on main jari nya ga ada terus kita nyalain approach 500 500 ILS info kita lihat biar kelihatan D&D nya kini kita udah on final juga cuma ini kalau ga untuk edisi dia ya 100 bahagian nya wow jahat landing nya wow jahat landing nya make straight in runway 29er altimeter 29er decimals 71 windkong ini dia kota balem 4 fly straight in runway 29er BTK 688 kita udah on final ya kita set otobank kita break ke medium landing gear kita keluarin flaps kita set lagi landing gear keluar itu dia runway nya runway 29 kemudian kita lepas autopilot nya oke ini udah dia bilang clear to land 300 aja bih 300 ya PTK 6887 ya, aku lihat tadi landing ini gua nyalain mode approach ya ya dia dianya seluaiin sama eh, ILS nya instrument landing system tadi ketinggian 1000 feet ini imagery nya emang ilang ya Dekah? iya 1000 feet 1000 feet ini lu tadi landing manual atau? itu 300 feet matiin kayaknya lurus ini tapi buat jaga-jaga kita manual aja lah 700 feet 500 500 feet 500 feet 2 atau 3 miles dari bandara 400 300 oke ini kita lepas autopilot nya iya gugup panik 200 100 ngeliat adi landing dulu lah 60 50 40 30 20 iya agak ga ini ya iya agak ga centerline tapi gapapa yang penting selamat speedbrake speedbrake di bali ferry nya bukan batik lagi oke ini kita udah landing flaps up idle oke ini kita backtrack ke ujung runway buat muter ga usah muter dimana oh iya ada ada gitu oke ini kita lanjut taxi landing legs nya kita matiin nanti kalo udah di taxiway auto brake nya kita matiin flight director landing info juga taxi runway janganan sampai jumpa minggan lati kita 1-1-8-1-4-B-T-K-688-7 Oke, kita matiin ending likes Kita kontak edisi buat request taxi to gates Oke, kita diarahin ke gate 1 Melalui taxiway alpha Ini dia Sultan Mahmud Badaruddin 2 Di Flight Simulator 2020 Bantara bawaan dari Flight Simulator Untuk kecepatan taxi sendiri Ferry itu batasnya Maksimal 20 Nots Ferrynya udah bukan batik lagi Oh iya, berubah ya Iya Oke, ini 2 Jadi Hungarian Airlines Oke, itu dia Ada Marshalernya Oh nggak ada Ya lu Oh ada tuh Kedabel lama traffic Marshalernya Kita ikutin arahan dari Marshalernya Itu masih lurus 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 Masih terus ya Orang maju Kita ikutin dulu Oke, op Oke, pas Ada berlama traffic Parking brake Parking brake Kita nyala Kita Set Engine-nya kita cut Oke Terus Apalagi Oke, udah selesai Oke Oh dia, kalau Flag Simulator 2020 ini Kalau kita Sudah selesai flagnya Langsung Keluar logbook Kayak gitu Ini kita langsung continue aja ya Soalnya kita mau menurunin penumpang Ceritanya Ini Kita Apa ya Ground service Request Bagasi Terus apalagi Cut ring Jatway connection Jatway connection Nah itu dia ya Dia mau connect Jatwaynya Terus Cut ring Tidak Ini Lo parker sama Adik Oh itu dia Ini dia транprik Oh iya Lo kok double sama traffic juga tuh Leng-teling brati ya Kenapa? Tebalan gua kosong Ya Terus Ini dia nih Catering service nih Lo belakang Ini baga... Baggings Bagasih ya itu dia penerbangan kita hari ini dari Padang ke Palembang di Flexumator 2020 menggunakan Airbus A320 Neo dengan livery Batik Air like kalau suka dislike kalau enggak suka Sampai jumpa di video berikutnya iya dadah terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!